Informasi lain saudara penertiban bangunan di lahan badan karantina Indonesia di Medan, Sumatera Utara diwarnai penolakan. Pemilik bangunan protes dan menyerang petugas. Pemilik bangunan protes bahkan sempat menyerang petugas. Mereka mengklaim bangunan dan tanah yang akan dibongkar merupakan milik keluarganya yang sudah dihuni sejak puluhan tahun lalu. Petugas berhasil menguasai lahan dan mengosongkan barang dari dalam rumah dan membongkar bangunan dengan menggunakan alat berat. Dua pabrik biji plastik terbakar di Karanganyar, Jawa Tengah. Kebakaran diduga akibat konsleting di bagian panel listrik dan merembet barang yang mudah terbakar. Besarnya api membuat karyawan yang tengah bekerja panik untuk menyelamatkan diri. Banyaknya bahan plastik yang mudah terbakar dan kencangnya angin membuat api cepat membesar dan membakar dua pabrik biji plastik. Menurut karyawan pabrik, kebakaran berawal dari konsleting di bagian panel listrik. Delapan unit mobil pemadam kebakaran kebupaten Karanganyar dan Soloraya, serta mobil water cannon milik Polres Karanganyar diterjunkan ke lokasi untuk memadamkan api.